Kata G, nomor 7 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar para pegis muda di rumah mempunyai studio Ketemu lagi kita di acara Nobis Yang mempunyai, yang mempunyai disini Sudah seminggu ya, gak kerasa kita ketemu dalam acara rutin kita ini Minggu lalu kita membahas satu hal yang sangat penting juga ya Bagaimana sih seorang entrepreneur itu harusnya bisa concern, fokus dengan bisnis mereka gitu Malam ini rasanya kita perlu juga mendapatkan hal-hal baru lagi Yang saya yakin para pegis muda di rumah mempunyai studio Akan mendapatkan pelajaran yang luar biasa gitu Bahwa saya ingin mematakan satu konsep Satu hal yang umum dilakukan oleh para entrepreneur Bahwa mereka biasanya berbisnis itu dengan membangun bisnis gitu Tapi malam ini kita akan membahas hal yang cukup berbeda Dan saya yakin ini akan membawa satu pemahaman baru Buat kita para pegis muda di rumah mempunyai studio Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada para pebisnis yang sudah men-support acara ini Luar biasa ya, Alhamdulillah di episode ke-8 ini kita mendapatkan respon yang positif Dari para pebisnis maupun stakeholder yang lain gitu Dan Alhamdulillah minggu ini kita berhasil membuat satu media lagi Untuk mendukung program ini yaitu fanpage nobis.tv Kemudian kita juga punya web Nah ini perlu buat para pebis muda ya di rumah Kalau ingin mendalami materi-materi yang sudah kita berikan sebelumnya Dari awal dulu bagaimana berbisnis disupport oleh Dinas KU MKM Dengan Kang Jody, Kang Wiwit, Mbak Ania Hira ya semuanya ada di situ Di web kita di www.nubisontv.com Jadi silahkan para pebis muda untuk visit web itu Baik sebelum kita mulai program ini seperti biasa kita tentu memberikan kajian dulu ya Kajian bisnis apa sih yang relevan dengan materi kita malam ini Tema yang mau kita ambil malam ini adalah bagaimana menjadi seorang entrepreneur di pasar modal Tentu ini harus menjadi pertimbangan para pebisnis gitu Jelas kalau di kita selalu menekankan bahwa kalau entrepreneur sukses itu harus mengerti bisnis Sepakat gak? Sepakat ya gitu bahwa ujung-ujungnya bisnis itu UUD gitu Ujung-ujungnya DUIT gitu ya pastinya gitu ya Bahwa DUIT itu kita terjemahkan dalam bentuk CREATE MONEY Dan ini adalah salah satu tujuan bisnis itu Apa itu? PROFIT Tentu materi sebelumnya juga dibahas PROFIT itu dihasilkan daripada total revenue kurang total? Total cost Ini rumus ini TP sama yang TR-MINTC ini harus menjadi pegangan para pebisnis muda gitu Kemudian tujuan lain daripada bisnis itu adalah bagaimana dia harus memberikan manfaat buat banyak orang Dalam hal ini kita menyebutnya people ya Buat banyak orang ini lingkungan sekitar masyarakat sekitar gitu sehingga dia akan bisa memberikan kontribusi positif kepada bisnis sekitar Yang ketiga adalah PLANET Bagaimana bisnis itu bisa menjaga kelestarian alam Yang keempat itu sustainability Ini kata kuncinya Ini akan relevan dengan bahasan kita malam ini bagaimana seorang entrepreneur itu harus bisa menjamin bisnisnya untuk jangka panjang Kalau kita di GIMB Entrepreneur School selalu bilang Hey bisnis para pebisnis muda itu gak boleh kurang daripada 10 tahun Percaya apa tidak? 10 tahun 10 tahun ini akan terlihat benar gak sih bisnis kita itu gitu Nah nanti kita relevan kan apa hubungan dengan pasar modalnya gitu Yang ketiga bisnis para pebis muda ini nanti adalah harus tumbuh dan berkembang Dari mana? Dari skala mikro, kecil, menengah, dan besar Ini kata kuncinya Nah sekarang jelas Tadi kita secara tidak sengaja bahas bisnis itu adalah UUD Ujung-ujungnya duit Ini relevan sekali dengan keuangan gitu Tugas seorang entrepreneur paling berat itu adalah manajemen keuangan Apa itu? Bagaimana dia mengelola uang? Ada tiga aktivitas utama tugas seorang entrepreneur Pertama apa? Mencari dana Jelas bisnis itu saya tidak percaya dengan bisnis namanya modal dengkul Modal dengkul bagi saya itu relatif gitu ya Uang pasti butuh Hanya bedanya adalah di jumlahnya gitu Tentu ingat cara mengawali bisnis itu bisa dari uang sendiri Ada istilah IMF Pernah denger gak? IMF Apa itu? Istri Mertua Family Boleh dipakai gitu Boleh dipakai gitu Yang ketiga kita bisa masuk ke teman, saudara gitu Yang keempat bisa lembangan dan perbankan Yang kelima perbankan Yang kedua tugasnya adalah mengelola uang Mengelola dana gitu Nah dalam hal ini bagaimana kita bisa menjadi seorang manager keuangan yang handal gitu Sehingga dana yang ada di perusahaan kita itu bisa menghasilkan yang keempat Yang ketiga maaf Dividend Nah Apa hubungannya dengan materi kita malam ini gitu? Seringkali para pebisnis terjebak bahwa kalau bisnis itu harus memulai dengan bikin usaha gitu Nah kita malam ini kita ambil dua hal yang mendasar dalam kegiatan keuang tadi Yang pertama adalah mencari dana Salah satu media, salah wadah yang bisa kita jadi sumber dana adalah pasar modal Yang kedua ini yang penting sekali Dalam bahasa bisnis saya lihat tugas seorang manajemen atau entrepreneur Dia tidak mencari uang hanya semata-mata dalam operasional perusahaan Tapi dia pasti ada kelebihan uang gitu Ada kelebihan uang itu jangan diendapkan gitu Perusahaan-perusahaan besar pada akhirnya dia memiliki satu divisi namanya investment gitu Nah disinilah relevan juga dengan bahasan kita malam ini Bahwa salah satu dalam pengelolaan uang itu hubungan nanti dengan pasar modal Pertanyaan saya sekarang Apa sih yang masukin pasar modal gitu? Nah malam ini kita kedatangan tamu dari teman saya, sahabat saya Kang Gilman ya Beliau adalah kepala perwakilan Bursa Efek Indonesia di Bandung Kita sambut dulu Kang Gilman Apa kabar Kang? Apa kabar Kang? Alhamdulillah sehat ya Alhamdulillah sehat ya Ini dari tadi siang saya ketemu beliau nih Tadi dalam rangka Bursa Efek juga tadi ya dalam rangka bagaimana sih nanti sosialisasi pasar modal ya Kang ya Betul Kita tadi jam 12 sampai jam setengah 3 tadi ya Deja vu makanya Sekarang kita ketemu lagi Baik Kang Kita nih di Nubis Kang Selalu kita concern bagaimana sih menciptakan entrepreneur berbasis knowledge Selama ini yang ketemuan kita adalah para entrepreneur itu mereka lebih banyak berbisnis dalam bentuk sektor ya Betul Ya Kira-kira nih Kang Saya tadi menjelaskan tentang pasar modal Apa sih sebelum kita masuk ke area bagaimana menjadi entrepreneur di pasar modal ya Kang Pasar modal itu apa sih Kang bisa dijelaskan sedikit Dari katanya udah kelihatan Namanya pasar Pasar ya Pasar yang otomatis mempertemukan penjual dan pembeli Oke Penjualnya siapa pembelinya siapa kita lihat kita analisa lagi ya Oke betul Otomatis yang kita perjual belikan apa modal Ya modal ini dalam bentuk apa memang dalam bentuk ekuitas Oke Ya yang kita kenal dengan bentuknya ada saham Saham Ada obligasi dan juga ada reksadana Oke Itu 3 produk utama pasar modal yang memang kita selalu ketahui ya Dimana kalau kita lihat pembelinya siapa Pembelinya adalah investor-investor Ya yang diperjual belikan adalah modal Modal Yang dalam bentuk saham atau pengobligasi Sementara yang menjual siapa yang menjual itu yang pertama kali adalah Perusahaan-perusahaan yang melakukan proses go public Oke Yang membuat dirinya ternyata PT biasa menjadi TBK gitu ya Mereka itu menggadaikan kepemilikan mereka Porsi kepemilikan mereka kepada Beda jual kepada pasar Pasar Untuk apa untuk akses modal yang tidak terbatas tentunya Kalau begitu jelas ya Bicara masalah pasar modal Kita ambil dari konsepnya dulu pasar ya Pasar Di dalam ekonomi ya jelas ya Tempat bertemunya penjual dan pembeli ya Cuman kind of produknya yang berbeda ya Betul betul Kalau menurutkan kondisi pasar modal di kita seperti apa saat ini? Saat ini memang pasar modal kita sedang berkembang ya Dibilang infan tidak ya Kita merupakan salah satu pasar modal tertua di Asia Kalau asal kita pasar modal itu ketiga tertua Ditambah lagi memang kita banyak pengaruh dulu dari Belanda ya Menjajah kita justru Belanda itu yang memperlakukan konsep pertama kali tentang obligasi Obligatian Makanya namanya di Indonesia obligasi Sementara di luar kan kita kenalnya adalah bonds Ya betul Saham juga kita kenalnya kalau di luar adalah stock Betul Atau share itu ya Artinya apa kepemilikan atas satu perusahaan Perusahaan ya Betul ya itu Jadi apa namanya di pasar modal itu diperjualkan tadi apa tadi kan? Ada obligasi Ada obligasi, saham Itu yang utamanya ya Betul itu yang paling utama Reksadana adalah produk yang dikeluarkan oleh manajer investasi Turunan ya kan Ya betul Sebenarnya bukan turunan ya Jadi tetap itu produk pasar modal Tetapi itu bentuk investasi secara tidak langsung Oh iya Ya betul Betul Itu jadi ada tiga pilihan artinya Betul ada tiga pilihan Kang sekarang hubungan dengan entrepreneur Kang Kalau di kita selalu di new business selalu bahas gitu Entrepreneur adalah kemampuan seseorang untuk melihat atau menciptakan peluang Betul Dan merubahnya menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis Betul Artinya apa disitu bisnis gitu kan Ya Apa relevansinya sebagai seorang entrepreneur untuk menjadi pelaku nih di pasar modal ini Oke Tapi sebentar nih Kang Sebelum di jawab ya Sebelum di jawab ya Oke Para PBIS muda Ini pertanyaannya mendasar saya rasa bagi kita sebagai PBIS Bagaimana sih melihat pasar modal ini sebagai salah satu hal yang perlu kita perhatikan Sehingga kita bisa mencapai tujuan daripada bisnis itu sendiri Sebelum di jawab oleh Kang Gilman Kita lihat dulu pariwara yang mau lewat ini Nubis Yang muda yang berbisnis Sound Explore Setiap minggu pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Bandung TV Selamat siang Mbak Siang Mas Saya Anton Saya ingin menawarkan program asuransi Lompatnya keren lho Mbak Kerenan BPJS Mbak Kerennya apa Mbak? Kerennya itu banyak Beasiswa untuk anak jika pekerja meninggal atau cacat tetap karena kecelakaan Rehabilitasi medik sampai sembuh dan masih banyak lagi Lebih kerenan BPJS dong Kalau gitu saya ikut BPJS aja deh Oh iya dong BPJS meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia Jangan lewatkan penampilan menarik dari seniman-seniman Sunda Bentang Parahiangan Setiap Rabu 14.30 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV Saksikan Women's Diary setiap minggu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV Pembali Ayo Oke para pembis muda di rumah pembis studio kembali lagi dalam acara Nobis Yang muda yang berbisnis Saya juga mengucapkan terima kasih ya Pada para binaan Daripada GMB Yang sudah mendukung acara ini Ada Kinanti Kerudung Ini satu produk unggulan juga Dari para binaan Ini binaan GMB ya Ini juga ada Supernova House Ini beliau rajut ini Ada Kasana Ada Air Obat Dan juga ada Cyber Labs Itu bikin web Ada beberapa lagi Yang menjadi sponsor Jadi buat para pebis muda Yang mau mendukung acara ini silahkan Bergabung dengan program kita ini Kang lanjut tadi Pertanyaannya Bagaimana sih Di pasar modal ini Apa yang bisa dimanfaatkan oleh para pemuda Atau pebisnis muda Tentunya kalau teman-teman yang memang sudah memiliki bisnis Itu bagus Tapi juga kita memang harus mendiversifikasi resiko Bisnis selalu punya siklus Ups and downs Sudah biasa Dimana memang kita harus memprepare diri kita Bukan hanya untuk bisnis real Tapi juga portfolio investment Nanti Tetap Prinsip investasi Don't put all eggs in one basket Betul Itu kata kuncinya masalahnya Itu kata kuncinya Mau kita berbisnis di segimanapun ya Apapun bisnis kita Bisnisnya masih tetap punya Insurance punya Tabungan tetap punya Yang likuiditasnya tinggi ya Tabungan Deposito kita harus tetap punya Mungkin juga ada lagi Dana pensiun Dan yang lain-lain Itu tetap punya Portofolio investment Obligasi Reksadana Ataupun saham Bisa dimulai Sehingga nanti saat Di satu produk Memang terjadi Mohon maaf Terjadi memang lagi Lagi defaultnya Atau memang lagi turun Bisnis kita Tetapi portfolio investment kita Tetap Bisa meng-cover Ya itu Jadi kan seringkali nih Saya ngeliat Ini temuan saya Nika Bahwa para pebisnis muda itu Seringkali dia Hanya Berbisnis itu Fokus kepada Apa yang Dia bangun Misalnya ya Bisnis kayak gini nih Supernova House Atau Kinanti ya Yaitu Dia fokus pada Sektoril gitu Dia lupa gitu Kadang-kadang Dana yang ada Di kas Itu hanya Ditahan Kemudian Ketika dia butuh Baru dikeluarin Ini kan Tidak menggunakan Konsep yang Bagaimana menempatkan Apa tadi Terlalu di beberapa Keranjang Apa yang bisa dilakukan Nanti Mungkin Saya juga Seperamatan saya Pak Meriza Kalau kita lihat Pebisnis muda Terkadang mereka Jurur-juran Di bisnis yang mereka Terkadang mereka Tidak lihat Resiko itu Sudah di depan mata Makanya Terkadang Kalau bertemu Dengan pebisnis muda Justru mereka adalah Tingkat investor yang Memang paling tinggi Sebenarnya Ristakernya Kalau kita bilang Karakter Seorang pebisnis yang Di bisnis Memang itu adalah Investor yang Investor yang paling tinggi Tidak Untuk mengambil resikonya Sehingga Saya pikir Untuk pebisnis muda Untuk Memulai Portfolio investment Itu sudah Sangat cocok Sebenarnya Apalagi untuk Produk Di pasar modal Baik itu Di obligasi Saham Ataupun Reksadana Bisa dimulai Caranya gimana Kata presidennya Warren Buffett Never invest In bisnis That you cannot understand Jadi kita harus Memang harus Paham dulu Paham dulu Paham tentang dunia Pasar modal Seperti apa Paham tentang Keseharian Aktivitas di bursa Efek itu Seperti apa Sehingga kita tahu Nature nya Itu sama Sebenarnya Kalau kita ingin memulai Suatu bisnis Kita tahu dulu Nature bisnisnya Tahu dulu Nature bisnisnya Tahu karakteristik Produknya Baru kita mulai Oh santai Apa sih Oh itu adalah Bukti kepemilikan kita Atau suatu perusahaan Artinya Di sini Artinya Kalau kita membeli Suatu saham Artinya kita ikut Memiliki kue Bagian kecil Dari suatu Perusahaan Artinya gini Kang Saya nini Di sini ada Sahabat kita Sahabat Pram ya Beliau Bisnisnya adalah Kerudun Kinanti Artinya kan Beliau pasti punya Satu modal Dasar ya Modal dalam Mendirikan usaha itu Dan saya melihat Keuangan beliau Itu bisa Displit Sebenarnya Sebagian Tetap digunakan Untuk yang namanya Menjalankan Kinanti Sebagian lagi Untuk Memiliki usaha yang lain Artinya gitu ya Dengan cara Membeli Obigasi Ataupun saham Ataupun Sada Jadi gini Disinilah kejelian kita Untuk melihat Peluang bisnis Pada akhirnya jelas Bisnis selalu Saya sampaikan Lima tujuan bisnis tadi Satu adalah profit Itu liatkan ya Bisnis itu harus mencapai profit Kedua People Memberikan manfaat Banyak orang Yang ketiga Planet Menjaga kelas Dan alam Yang ketiga Sustained Ini yang Yang panjang Ini yang harus kita Hadapi Kata Kang Gilman Tadi Penuh risiko Dan inilah Karakter seorang Antrepreneur gitu Risk taker ya Tapi risk taker itu Masa apa Calculated 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 risk taker ya Dan saya pikir Di pasar modal semua Juga kita lihat Risiko itu Bisa kita calculated Seiring kita Sudah mulai Menjadi investor Pasar modal Sebenarnya kita Sudah bisa melihat Risiko-risiko tersebut Dan kita sudah Sudah bisa Mulai berhitung Kira-kira Kalau saya Membeli Saham dari Perusahaan Saya bisa Taruh Seberapa Lama Di sana Kalau saya lihat Oh perusahaan ini Akan tetap Exist di 5 tahun Kedepan Artinya Kita bisa Keep itu Sampai 5 tahun Kedepan Karena kita Beli Apa Kalau kita Membeli Saham Adalah kita Membeli Prospek Perusahaan Terkait dengan Sustainability Saya pikir Itu Relevansi Bisnis Dengan pasar modal Sangat sinkron Dimana Sekarang memang Latar belakang Untuk melakukan IPO Atau Gua publik Rata-rata Memang karena Mereka ingin Sustainability Ini peluang kedua Buat para Perusahaan 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 Sebagian Sebagian daripada Uang Modal Yang kita Miliki Tidak hanya Berbisnis Atau disini Ada nih Mahasiswa Kita ya Bisnisnya Apa Ini Bisnisnya Itu Pakaian Konveksi Sebagian Digunakan Untuk konveksi Sebagian lagi Untuk beli saham Itu udah clear Rekangnya Kemudian yang kedua Para pemis muda Yang kata kunci Dalam Sustainability Ini yang jadi Kritikal Dalam suatu Penelitian Bahwa Dalam sepuluh tahun Ini Terjadi di Amerika Sepuluh tahun Dalam kurangga 100% Yang tinggal Benar-benar jadi Perusahaan Hanya cuman 4% 96 itu Collapse 96 Collapse Artinya apa Disini adalah Kegagalan Dalam hal Kalau kita Menyebutnya Adalah Dia tidak Menggunakan Management Saya lihat Kesalahannya Tidak menggunakan Management Ini yang selalu Kita Sampaikan Pada Pebis muda Hey Cukup Di awal Kita berbisnis Dengan Menggunakan Action 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 Fine Tapi ketika Kedepan Kita harus Management Nah Salah satunya Ini nih Kang Bagaimana Listing Ke IPO Atau Pasar Gimana itu Kang Sebenarnya Untuk Melakukan Listing Pasar Jadi gini Motif Untuk Melakukan IPO Kenapa Siko Perusahaan Perusahaan Kalau kita Lihat Sekarang Perusahaan Besar Yang Sudah Termasuk Bang BJB Yang Sudah Listing Ada Sekitar 500 Perusahaan Yang Sudah Melakukan Proses Go Public Bursa Efek Indonesia Dimana Memang Rata-rata Latar Belakangnya Pertama Adalah Memang Mereka Ingin Mencari Akses Pendanaan Lebih Besar Dan Lebih Murah Artinya Disini Para Pebis Muda Bisa Menjadikan Pasar Sebagai Salah Satu Alternatif Pendanaan Menambah Modal Dari Awal Siapa Menjual Equity Itu Surat Berharga Itu Perusahaan Perusahaan Menggadaikan Sebagian Kepemilikannya Ini dalam Bentuk Saham Yang beli Siapa Investor Mungkin Ada yang Jadi Investor Kita Beli Uang Yang Masuk Ke Perusahaan Perusahaan Bisa Ekspansi Berapa Biayanya Dan Ini Memang Jauh Lebih Efisien Dibandingkan Perusahaan Tersebut Masuk Ke Banking Jadi Kalau Kita Ke Banking Kena Bunga Setiap Tahun Mungkin Untuk Corporate Sekitar 10-13 Kita Bicara Corporate Ya Dengan Angka Mungkin Di Atas 50-100 Miliar Ke Atas Sementara Kalau Kita Pasuk Pasar Modal Dengan Kita Menggadai Kepemilikan Kita Berapa Biaya Itu Rata-rata Sekitar 4,3 Persen Dan Itu Sekali Bayar Kalau Kita Pinjam Ke Bank Kita Setiap Tahun Kena Bunga Setiap Tahun Tapi Pasar Modal Kita Dapat Rata-rata Sekitar 4,3 Persen Itu Cuma Sekali Bayar Hidup Itu Pertama Yang Kedua Motif Untuk Melakukan IPO Kita Sustainability Kenapa Kebanyakan Perusahaan Itu Dengan Awalnya Dari Manajemen Keluarga Keluarga Pertemanan Pada Layar Pertama Generasi Pertama Biasanya Tidak Ada Masalah Tapi Generasi Kedua Generasi Ketiga Itu Mulai Ada Perselisi Kita Perlambah Di Pertama Masing-masing 25% Saham Memiliki Perusahaan Mereka Akur Tapi Anak-anaknya Atau Istrinya Sehingga Memang Untuk Menghindari Resiko Tersebut Perusahaan Wajar Untuk Melakukan IPO Sehingga Nanti Kalau sudah IPO Sudah listing Saham Ada di Bursa Nanti Ada Pihak Misalnya Pihak Generasi Kedua Ketiga Sudah Oke Saya Mau Cairkan Nih Kepemilikannya 25% 25% Itu Uang Operasional Kita Sehingga Seringkali Perusahaannya Mati Sudah Besar Berkembang Dikembangkan Pada Besar Berkonflik Malah Mati Sehingga Motif Kedua Sustainability Artinya Disini Para Pebisnis Muda Di rumah Pun Sudah Ini Pelajaran Luar Biasa Kegagalan Para Pebisnis Dalam Membangun Besar Adalah Ketika Dia Belum Bisa Mengoptimasi Yang Namanya Management Dalam Konsep Management Yang Pernah Kita Bahas Di Nubis Ini Bahwa Ada Konsep POAC Planning Organizing Actuating and Control Saya Melihat Di Market Di Pasar Bagaimana Market Mengontrol Bisnis Kita Nah Oleh karena Itu Ketika Sudah Ada Yang Mengontrol Dia Tidak Mau Rugi Uang Dia Di Dalam Perusahaan Itu Kuncinya Kita Juga Pernah Bahas Di Nubis Yang Kedua Dengan Kang Jody Bahwa Memang Di Generasi Pertama Membangun Semangat Sama Generasi Pertama Membangun Generasi Kedua Mengembangkan Membangun Membangun Karena Masih ada Orang tuanya Yang Ngayomin Ngedamping Tapi Masuk ke Generasi Tiga Ini Masalahnya Menghancurkan Seperti Itu Samping Itu Untungan Untuk Melakukan IPO Sendiri Branding Yang ketiga Branding Kenapa Apakah Perusahaan IPO Tidak Disebut Tiap Hari Baik Di Koran Baik Di Televisi Kita Diliput Oke Saham Hari Ini Yang Perikatannya Tertinggi Ataupun Penurunan Terendah Ataupun Saham-saham Itu Melakukan Aksi Korporasi Itu Selalu Ada Publikasi Yang Sebenarnya Sendiri Gratis 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 Karena Bursa Yang Mempublikasikan Semua Orang Pengen Tau Balusan BJB 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 Sponsor Kita Juga Jadi Brand Awareness Bisa Terbangun Brand Equity Juga Bisa Terbangun Disamping Management Menjadi Lebih Profesional Dengan Kita Masuk ke Bursa Melakukan Proses IPO Sebenarnya Itu Meningkatkan Profesionalitas Perusahaan Karena Dipaksa Karena Bursa Punya Peraturan Kontrol Laporan Kamu harus Kaya Gini Loh Kamu harus Good Governance Sehingga Mereka Dipaksa Untuk Menjadi Profesional Tahan Loh Jadi Sudah Ada Tiga Satu Tadi Kita Bisa Dapatin Modal Yang Kedua Kita Jadi Profesional Pengelangannya Yang Ketiga Branding Parah Lebih Semudah Di Lemah Puntuk Studio Ini Yang Seringkali Tidak Terpikirkan Oleh Banyak Orang Ini Yang Tidak Terpikirkan Oleh Parah Yang Mereka Lihat Kebanyakan Bagi Saya Jalan Bisnis Just Ketika Dia Leading Ketika Dia Mimpin Tapi Bagaimana Bagi Para Pemuda Di Rumah Puntuk Studio Silahkan Telephone 7214213 Atau Twitter Kita Juga At Nobis Bandung TV Silahkan Di Tweet Atau Bertanya Silahkan Untuk Kita Masuk Nanti Sesi Ketika Baik Sebelum Kita Lanjutkan Kita Lihat Dulu Iklan Yang Berikut Nobis Yang Budaya Yang Berbis Bersib Bersib On Bandung TV Setiap Jumat Pukul 20 Waktu Indonesia Barat Di Bandung TV Setelah Sukses Di Beberapa Kota Besar Kini Hadir Lebih Dekat Di Kota Anda Beralamat Jalan Bandung Garut Kilometer 24 Nomor 318 Rancai Kek Mahabaran Dapat Mengobati Seperti Mata Mata Katarat Mata Plus Mata Minus Mata Silindris Glukoma Infeksi Pada Mata Dan Dapat Mengobati Ambil Seperti Cusa BHB Dan Dapat Mengobati Tulang Seperti Kriomatik Pengapuran Osteoporosis Tulang Propos Dari Tulang Radang Sendi Sakit Pinjang Belum Tulang Dan Kurek Kejepit Mahabaran Tidak Memberi Janji Tapi Memberi Bukti Nama Saya Hajah Kedik Kardina Saya Mempunyai Keluhan Sakit Mata Mata Saya Suka Perih Dan Suka Berair Setelah Saya Berombat Ke Mahabaran Alhamdulillah Mata Saya Menjadi Sembuh Pedih Mata Saya Hilang Dan Perihnya Juga Hilang Sekarang Mata Saya Menjadi Nyaman Melihat Selalu Terang Terima Kasih Mahabaran Saya Bu Neneng Menderita Pengerobotan Tulang Sudah Hampir Lima Tahun Setelah Saya Berobat Ke Mahabaran Alhamdulillah Finitif Saya Mulai Berkurang Bahkan Saya Bisa Beraktifitas Kembali Seperti Biasa Terima Kasih Mahabaran Nama Nama Saya Enudin Selama 6 tahun Saya Punya Penyakit Wasir Setelah Ketemu Sama Pengobatan Mahabaran Alhamdulillah Penyakit Saya Sembuh Terima Kasih Mahabaran Mahabaran Tidak Memberi Jaji Tapi Memberi Bukti Mahabaran 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 Jalan Bandung Garut Kilometer 24 Nomor 318 Rancai Ket Telepon 022 6136 4439 Reaksi Remaja aksi Dan kreasi Informasi Mengenai Kreatifitas Dunia Anak Muda Dan Tayangan Video Musik Terbaru Dari Band-Band Indi Saksikan Reaksi Minggu Pukul 22 Waktu Indonesia Barat Hanya Di Sembuh Sembuh Dan Masih Banyak Lagi Lebih Kerenan BPJS Kalau Gitu Saya Ikut BPJS Oh Iya BPJS Meningkatkan Produktivitas Dan Kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia Terima kasih Terima kasih. Perluar itu tidak hanya di satu keranjang. Ketika, contoh tadi, Kang Pram, bisnis Kinanti, hanya bikin satu yang namanya kerudung, harapannya adalah tidak hanya di kerudung saja. Sebagian itu di, bagaimana kalau tidak memiliki bisnis yang lain. Apakah di telekomunikasi, tergantung kata Kang Gilman, itu di prospek. Setelah itu, yang kedua, Kang Pram di Kinanti juga harus berpikir panjang. 10 atau 15 tahun ke depan, Kang Pram sudah punya mindset bahwa saya ingin menjadikan usaha ini sustain. Dengan cara apa? Dalam tanda kutip, melantai. Listed di pasar modal. IPO. Jadi, ada beberapa poin tadi yang didapat dari Kang Pram. Satu adalah mendapatkan modal. Hanya ownership-nya saja yang berbagi dengan orang lain. Yang kedua, itu bisa jadi jaring pengaman dalam tanda kutip. Kang dipaksa untuk membangun bisnis Kinanti ini untuk 10, 20, 30, bahkan 100 tahun ya. Untuk apa? Ketika pasar sudah mengontrol, itu profesionalisme yang dijaga. Yang terakhir, kata Kang Gilman, adalah branding. Luar biasa. Luar biasa perusahaan-perusahaan yang sudah IPO itu, minta maaf ya, contohnya BUMN saja. Rasanya tidak salah kita nyebut di telekom. Telkom. Saya belum dapat informasi, Kang, dari teman-teman kemarin yang hadir di sini, Pak Jody sama Bu Agnes waktu itu. Telkom di Indonesia adalah salah satu telkom di dunia yang masih profitable. Kata beliau, telkom-telkom di luar negeri itu sudah banyak yang merugi. Tapi ketika telkom sudah masuk TBK, luar biasa. Dijaga. Bahkan listriknya di Amerika juga. Di Amerika, kan? Luar biasa. Saya berharap para pewis muda ini jadi pelajaran. Bahwa kita bisa investasi beli sama orang, dan ke depan, 10-15 tahun ke depan, kita harus punya konsep. bahwa my company, perusahaan saya, harus saya arahkan untuk IPO. Oke. Itu summary dari sesi 1 dan sesi 2. Rasanya kita wajib nih, buat pewis muda di rumah, mumpung di studio, yang di rumah silahkan, telepon ke 721-4213, atau nge-tweet juga at Nubis Bandung TV. Kalau di studio silahkan. Siapa? Ada yang mau nanya? Oke, silahkan. Ada-ada nih. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Rahmi, dari Universitas Widea Tama. Pertanyaan saya begini, bagaimana seorang entrepreneur muda, agar bisa dapat terjun ke dalam bidang pasar modal? Dan bagaimana tips-tipsnya, agar dapat menjalannya? Terima kasih. Kan pendek, nohok ya. Jadi, Ami tadi, dia punya bisnis konveksi katanya. Oke. Kita ada konsep tadi, Ami lah, bahwa, jangan hanya fokus ke konveksi aja. Dari kelebihan modal kita, uang kita, kita diversifikasi istilahnya, gimana tuh, Oke, jadi bagaimana entrepreneur muda, itu bisa masuk ke pasar modal? Sebenarnya muda, mau masuk dimana? Kita mau ber-IPO, atau menjadi investor? Investor dulu deh. Jadi investor deh? Jadi investor sangat murah loh sekarang ya. Jadi kalau kita tahu, berapa sih, dana yang kita butuhkan, untuk memulai, bertransaksi, untuk mulai membeli suatu saham, obligasi, atau peraksa dana. Saham dulu deh? Untuk saham dulu deh. Untuk saham sendiri, sekarang sudah ada, kalau nggak salah, apa namanya, opening account, untuk buka rekening saham, itu dengan minimal deposit 100 ribu rupiah. 100 ribu? 100 ribu rupiah. zaman saya dulu kuliah, itu bukannya itu 12 juta loh. Betul, betul, betul. Sekarang itu sudah jauh lebih dimudahkan. Karena mbak, kita eranya sudah maju. Dulu kita awal-awal kan masih floor trading, terus remote trading, sekarang eranya online trading. Sehingga memang, kita dimudahkan dengan IT. Nih, pelajaran buat perangkut. Lowering cost juga. Betul. Cutting cost-nya luar biasa ya, 100 ribu. Jadi, saya yakin, buat para mahasiswa ya gitu, bisa lah ya, untuk memulai. ya memang untuk beberapa galeri investasi yang kita sudah dirikan, ya dulu namanya pojok bursa efek Indonesia, nah itu memang sekarang sudah dimulai gerakannya ya. Kita ada gerakan nasional, cinta pasar modal. Kenapa? Kenapa? Karena kita butuh, butuh, sangat butuh investor-investor muda, ataupun investor-investor domestik. Oke. Kita adalah negara yang, pasar modanya, kelihatan seperti gadis cantik, tapi masih polos. Tinggal perlu dipoles. Ah, sih. Sampai saat ini, sampai bulan Mei 2014, kita menjadi pasar modal dengan kinerja terbaik, se-Asia Pasifik. Oke, ke-SG-nya ya. Se-Asia Pasifik, rata-rata mereka bilang, saya nggak tahu loh kalau pursa efek Indonesia. Karena tadi mindset-nya tadi adalah, beri bisnis itu menjadi interpensi adalah sektor real. Betul, betul. Dan kalau kita lihat lagi, kalau kita lihat lagi, dari struktur investor yang ada, 63,35%-nya adalah investor asing. Oke. Jadi kalau dibilang, memang kita sangat rentan terhadap, keluar masuk, diculakan. Ya, wajar. Tapi memang investor asing pun rasional. Mereka kan berinvestasi kepada, negara-negara yang memang punya potensi ke depan. Salah satunya, artinya negara kita diapresiasi juga. Betul, betul, betul. Ya. Tapi kita juga butuh nih investor lokal. 100 ribu ya? Iya. Jadi paling masing-masing silahkan. Ada loh, silahkan. Ada loh, silahkan ya. Memang, jadi dari bursa efek seni Indonesia sendiri, tidak mengatur minimal deposit, untuk pembukaan suatu rekening efek, kita bilangnya ya. Oke. Tetapi memang, itu ada di kebijakan masing-masing perusahaan sekuritas, ataupun manajer investasi. Oke, betul. Jadi untuk saham, bisa mulai dari 100 ribu rupiah. Oke. Untuk reksadana juga sama, mulai dari 100 ribu. Ya, betul. Ada yang suka tanya, Pak, kalau saya buka rekening saham, 100 ribu saya bisa beli saham apa? Banyak. Oke. Banyak ya. Range harga saham sendiri, mungkin yang paling rendah adalah 50 rupiah. Sampai yang paling tinggi, mungkin sekarang ada sekitar di atas 1 juta per lembar saham. Ya. Di mana ini terdiri dari 500 perusahaan. Kalian bisa pilih. Oke. Jadi, saya sering tanya, kalian tahu nggak sih perusahaan yang IPO? Oh, kenal Pak. Kenal Sampurna, kenal. Kenal Bank BJB, kenal Bank BCA, Bank Bandiri, BCA, kenal. Itu semua sudah IPO. Apa lagi? Cawdan Pokpan, kalian kenal? Oke. Oh, kita tahan dulu nih. Oke. Ada yang mau masuk. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa? Saya dengan Ibu Titi unduran KSK. Oh, iya, Bu. Silahkan, Bu. Ya. Ini saya tertarik ya dengan pembicaraan Bapak-Bapak, berdasarkan. Ya. Saya hanya ibu rumah kaya biasa. Ya, Ibu. Yang sama sekali alam mengenai incestasi ini. Ya. Tetapi, saya tertarik ingin mencoba gitu, Pak. Ya. Setelah pengeluaran jual biasa untuk kecil upan saat ini, ya, Pak. Betul. Saya ada lebih gitu. Ya, bulannya itu hanya 500 ribu rupiah, Pak. Ya. Tapi, bagaimana ya, Pak? Bisa tidak saya gitu mencoba untuk berinvestasi seperti yang Bapak-Bapak tadi dibicarakan. Oke, oke. Dan saya mau konsolusinya, Pak, bagaimana misalkan kalau saya tertarik dengan incestasi ini, Pak. Baik, Ibu Siti. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, ya, Bu. Malam. Ya, Pak. Pak Bisa Muda, inilah rasanya Alhamdulillah ya, kita dapat respon dari ibu rumah tangga lah. Oh, justru ibu rumah tangga adalah manajer keuangan yang paling alam. That's the point. Keuangan kita tuh ada di mereka, ya. Ya, betul. Bahkan suami-suami, ya, kita kaya ini pasti keuangannya. Tapi bukan isti, loh. Bukan isti, ya. Kadang-kadang. Bu, apa namanya bicara masalah keuangan tadi ya, Bu, ya. Memang saat ini sih, jujur, diharapkan sebenarnya kan kebanyakan kebutuhan selalu meningkat ya, Bu, ya. Seorang ibu rumah tangga diharapkan juga bisa kontribusi, ya, berkontribusi kepada bagaimana pengelolaan dana yang ada di rumah tangga. Sekarang kita punya satu opsi, nih, ya, gitu. Suatu pilihan, gitu. Bahwa ada namanya pasar modal. Dari Kang Gilman dulu, deh. Oke. Apa yang harus dilakukan oleh Ibu Siti, nih. Dengan beliau punya tabungan, cadangan uang itu 500 ribu per bulan. Oke, sip. Oke. Pertama-tama, Ibu, pastikan dulu uangnya emang uang dingin, ya. Nah, ya, ya. Memang bukan uang untuk apa namanya kebutuhan rumah tangga, ya. Jadi pastikan dulu itu adalah uang dingin. Karena kita setiap kita ingin berinvestasi, pastikan lagi uangnya uang dingin. Bukan uang hasil minjem. Bukan uang untuk kebutuhan kita sehari-hari. Bukan untuk sekolahnya anak, ya. Baya bulan anak sekolah, tidak. Itu adalah uang dingin. Jadi pastikan lagi 500 ribunya adalah uang dingin. Betul. Yang kedua, saat kita memilih untuk produk di pasar modal, tentunya kita lihat adalah pertama legalitasnya, Ibu. Jadi, yang perlu kita ketahui Bandung adalah salah satu kota dengan penipuan investasi tertinggi. Jadi kita lihat, kita harus teliti, harus pintar menjadi seorang investor. Kita harus tahu, yang namanya izin untuk produk investasi itu hanya dikebarkan dari OJK. Jadi, SIUP, saya ulangi lagi, izin PT ataupun SIUP itu bukan izin untuk produk investasi. Ada izin khusus artinya. Jadi pastikan uang dingin pertama, yang kedua lihat legalitas. Baru yang ketiga kita bisa pilih produk. Oke. Mau saham, berarti tadi saya bilang saham ada logo, sekarang untuk pembukaan rekening saham itu mulai dari 100 ribu rupiah. Sudah bisa diakses, reksadana juga mulai dari 100 ribu rupiah. Ada reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, reksadana proteksi, akan disesuaikan dengan risk profile Ibu. Ibu sebenarnya orang kayak apa sih? Risk taker. Risk taker. Atau... Risk taker itu yang berani ambil resiko. Ambil resiko. Ada yang risk averter, aduh saya takut apa resiko. Menhindari. yang memang tipikal risk averter yang lebih baik ditabungan dan deposito. Betul. Ya, ataupun obligasi. Itu udah paling safe. Atau memang saya yang moderat. Moderat. Sebagian. Sebagian bisa diobligasi, bisa diaksadana. Sebagian ditabungan. Betul. Jadi pastikan lagi dari yang pertama tadi, uang dingin, legalitas. Legalitas daripada yang perusahaan pengelolaannya ya? Tapi yang ketiga untuk produk obligasi sendiri dengan uang Rp. 500.000 memang agak sulit kita untuk memulai karena obligasi yang ada obligasi negara yang retail untuk perorangan itu minimum pembeliannya satu unitnya itu adalah Rp. 1 juta. Kalau kita tahu ori ataupun yang sekarang ada saving bond retail yang baru dikeluarkan dan minimum pembeliannya adalah 5 unit. Jadi dan itu hanya ada di waktu-waktu tertentu. Bisa di semester awal dan juga nanti mungkin di semester kedua. Baik, baik Kang. Jadi Bu Siti apa namanya satu hal yang perlu diperhatikan bahwa kita perlu mengelola uang keuangan kalau dalam manajemen keuangan keluarga itu kan 30% itu untuk tabungan sebenarnya investasi. Boleh dalam bentuk tabungan boleh investasi. Satu menurut saya sih pelajaran dari Kang Gilman tadi adalah bagaimana Ibu benar-benar mau belajar dulu. Betul. Ini jangan sampai Ibu terjebak dengan pilihan-pilihan investasi yang lain ya. Kata Kang tadi di Bandung sangat-sangat. Sangat-sangat tinggi. Modusnya tinggi ya. Sehingga pun tadi kita ada seminar pagi ya itu di salah satu hotel di Bandung dengan OJK yaitu membahas tentang kejahatan ekonomi. Frekuensi tinggi ya. Baik Bu Siti terima kasih dan buat Pak Pudis muda di rumah silakan ke 721-4213 yang dari Amir yang dari Amir saya cukup ya. Cukup ya. Oke yang lain ada yang tanya? Oh ada Kang Pram oleh penyelamannya silakan. Bismillahirrahmanirrahim buat ke Kang Gilman ya. Nama saya Pram saya punya usaha kinanti kerudung di bidang fashion kita kan tentu kadang kita punya kelebihan keuntungan ya. saya sebagai pemilik usaha menuju besar doa sih ya. Harus itu ya. Kalau kita punya kelebihan dana itu kapan kita yang paling tepat misalnya berinvestasi kemudian kemana apakah di Bandung ada atau adanya berupa perbankan atau agent-agent sekuritas atau seperti apa sehingga kita risikonya minimal tetapi keuntungannya maksimal. itu yang penting sekali ya. Oke. Kang inilah dilematis yang dihadapi oleh para pebisnis dan alhamdulillah moga diskusi Nubis Malam ini menggugah. Don't put your egg in one basket. Dan taruh uang kita itu telur itu dalam satu kanjal ya. Dari zaman dulu nama investasi harus seperti itu. Kang dengan kasusnya Kang Pram itu gimana tuh Kang? Oke. Jadi kalau saat memang kita punya uang dingin ya kapan waktunya tepat untuk membeli investasi? Sebenarnya semuanya juga tepat Pak Meriza ya. Misalnya gini kalau kita punya sisa uang ternyata bisa beli ori ya kenapa tidak? Kan ori juga mendapatkan pendapatan tetap. Ya. Dan dia lumayan penobligasinya di atas bunga rata-rata deposito. Oke. Terus kalau kita bicara sahak ya saham kita juga harus lihat juga kondisinya seperti apa saat ini. Apakah kita mungkin politiknya lagi stabil? Berarti stabil memang rata-rata market itu lebih enak ya. Betul. Tapi politiknya lagi apa lagi gonjang-ganjing terkadang. Bukannya kadang-kadang kalau sebuah investor tuh malah menunggu gonjang-ganjingnya gitu ya. Jadi gini ada tiga spesies. Wah. Yang ini belajaran buat semua ya. Jadi ada selalu ada tiga spesies di pasar modal baik di Indonesia ataupun dimanapun. Yang pertama adalah long term investor. Dan kami sangat mengharapkan dari regulator ataupun fasilitator bahwa semua orang tuh bisa jadi long term investor. Dimana saat dia membeli suatu equity membeli suatu saham membeli kepemilikan perusahaan artinya dia memang ingin apa namanya dia tahu benar bahwa ini perusahaan berkrospek di masa yang datang. Sehingga dia akan mengkeep saham itu sampai nanti. Contoh telekomunikasi ya. Ya betul. Telekomunikasi atau retail ya Kang ya. Ataupun perbankan di Indonesia ya. Perbankan di Indonesia salah satu industri yang memang punya net interest margin paling tinggi. Jadi paling menguntungan lah perbankan di Indonesia. Jadi wajar dari asing banyak yang mau ambil ya. Jadi yang kita lihat itu ya. Pertama spesies yang pertama adalah long term investor. Moden-modennya Warren Buffet. Ya betul. Moden-modennya Warren Buffet ataupun ada beberapa long term investor yang lainnya. Yang kedua adalah trader. Itu lebih banyak profesional di pasar modal. Yang kita kenal ada profesinya broker lah. Ataupun investor yang berlaku sebagai trader ya. Ya ya. Berlakunya ya. Beli hari ini. Mungkin nanti 3 hari kemudian dia jual. Atau seminggu kemudian dia jual. Tapi ada yang ketiga nih. Dan ini selalu ada di semua pasar modal adalah speculators. Ya. Jadi tapi speculators ini sebenarnya tidak mengganggu untuk aktivitas kita ya. Kalau kita ada long term investor rata-rata memang tidak terganggu itu sama aktivitas speculators. Speculators itu memang yang dia manfaatkan naik dan turunnya secara cepat ya. Kalau buat Kang Pram tepatnya gimana? Kalau buat Kang Pram saya pikir kalau ada idle money ya silahkan reksadana bisa. Reksadana ya. Dan channelnya kalau reksadana tidak hanya di perusahaan sekuritas tapi juga ada di bank. Oh. Bank itu adalah sebagai agent penjual reksadana. Mereka makanya harus punya izin sorry ya. Nama izin itu adalah wakil perantara pedagang reksadana. Isi. Ya. Jadi itu. Udah ada ketahuan ya Kang Pram ya. dalam konteks ini jelas tadi di awal Kang Gelman menjelaskan ini adalah idle money ya. Ada laba yang disisikan ya. Laba yang disisikan. Kemudian kita bisa kalau saya rasa sih kejelasan spesies tadi harus diperjelasin dulu ya. Kalau saya lebih baik sih di long term. Low term investor kita harapkan. Kita main aman ya. Kita main aman. Jadi tetap kita melihat prospek suatu perusahaan. Baik para publis muda rasanya sesi tiga udah kita lewati. Ada pertanyaan kemudian hal mendasar bahwa bagaimana kita mendapatkan cara ya untuk berinvestasi di pasar modal. Sebelum kita lanjutkan kita lihat lagi nih pariwara yang mau lewat berikut ini. Nobis. Yang muda yang berbisnis. sport arena setiap selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat di Banu TV. Saksika self-explore setiap minggu pada pukul 22 30 waktu Indonesia Barat hanya di Banu TV. touch the sky sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton